Intro Para pemirsa yang saya cintai Gimanapun Anda berada Kali ini kita akan mendengarkan Sebuah refleksi Profesor Ali Saupah PSD Kedalam sebuah puisi Puisi ini ditulis Dalam keadaan yang sunyi tentu saja Sehingga itu merupakan Cerminan dari Lubu hati yang dalam Mengenai ujian nasional Seperti apa Puisinya Silahkan Pak Ali Terima kasih diberi kesempatan Untuk membaca puisi saya Atas dasar Perhatian saya terhadap Bagaimana polemik Tentang ujian nasional selama ini Saya izin share screen ya Oke Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Dasarnya Saya mengklaim ini sebuah puisi Karena ada definisi Puisi adalah tulisan Yang oleh penulisnya Dianggap puisi Puisi ini berjudul Ujian nasional Oleh Al-Saudah Kau yang ku hujat Kau yang ku umpat Kau yang selama ini Menjadi penyebab Eyel-eyelan dalam tibat Kau yang selama ini Menjadi penyebab Renggangnya Para sahabat Kau yang selama ini Menjadi penyebab Polemik Tidak berkesudahan Kau yang selama ini Menjadi penyebab Berbagai bentuk Kecurangan Kini Kusadari Saat ini Kau bukanlah Ujian nasional Penyebab Kecurangan Dan ketidakadilan Kini Kusadari Saat ini Kau bukanlah Penentu Kelurusan Yang menghasilkan Ketidakadilan Kini Kusadari Saat ini Kau bukanlah Tes berbasis Kertas dan Pencil Yang membuat Banyak pihak Lupa diri Kini Kusadari Saat ini Kau bukan Penentu nasib Yang membuat Banyak pihak Tidak tahu diri Kini Kusadari Jika ada Ujian nasional Tujuannya adalah Potret diri Kini Kusadari Jika Ujian nasional Berbasis komputer Dan bukan Penentu Kelurusan Akan Banyak Manfaat Kini Kusadari Hasil Ujian Nasional Diperlukan Untuk Membetakan Mutu pendidikan Nasional Dengan Lebih Tepat Kini Kusadari Hasil Ujian nasional Dapat Mengidentifikasi Mana wilayah Dan sekolah Yang perlu Dipantu Kini Kusadari Ujian nasional Berbasis komputer Dan bukan Penentu Kelurusan Akan Berkontribusi Terhadap Terwujudnya Pendidikan Yang Bermutu Terima Kasih Begitu Tadi Sedara-sedara Puisi Dari Profesor Ali Sawah Mudah-mudahan Menginspirasi Semuanya Dan juga Bisa Menjadi Pengetahuan Sedara Betapa Ujian nasional Itu Sangat penting Posisinya Di dalam Memperbaiki Kualitas pendidikan Kita Terima kasih Sedara Sampai ketemu lagi Terima kasih Pak Ali Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Sehat Tentu saja Ketemu dengan Pulisi berikutnya Pak Ali Terima kasih Pak Yanto Terima kasih